Ini adalah model perputaran kertas yang paling menakjubkan. Anda membutuhkan kertas sampat, penggaris, dan ballpen. Lipat kertas menjadi dua, dan lipatlah sebuah segitiga. Robeklah strip persegi panjang dan Anda akan mendapatkan persegi panjang yang besar. Akan ada dua kotak bersampingan. Lipatlah garis tengah tersebut berdasarkan panjangnya. Lipatkan kedua ujung ke pertengahan garis untuk mendapatkan strip panjang yang dilipat dua kali. Strip tersebut lalu dilipat menjadi lapan bagian. Pertama, lipat ujung kertas ke garis tengah kertas. Kemudian, lipat ujung ke garis kuadrat untuk mendapatkan seperdelapan. Ambil satu ujung, lalu lipatkan menjadi seperumpat untuk mendapatkan garis kuadrat. Dengan demikian, Anda akan bisa membagi kertas menjadi lapan bagian yang sama. Dan, ambil kertasnya, lipat menjadi dua dengan sisi terbuka. Tandai semua keempat sisi, dan tarik garis untuk membuat sebuah berlian atau belah ketupat. Gambarlah sebuah silang di keempat kotak dan akan terlihat seperti horoskop. Mudah diingat, gambar bentuk yang sama di sisi lainnya. Sekarang, dengan sebuah penggaris, lipatlah semua garis dengan jelas. Lipat lima ke satu sisi, dan lima ke sisi yang lainnya. Ini akan menjadi bentuk lipatan terakhir. Dengan sebuah penggaris, robek satu sisi. Ambil ujungnya, dan selipkan ke dalam kantong sisi lain. Kita sudah merobek satu sisi, dan melipat sisi yang lain. Jadi, kita sudah menghilangkan dua sisi, dan hanya enam yang tersisa. Dengan enam sisa ini, kita membuat bentuk prisma yang sangat bagus seperti atap segitiga. Ini adalah atap segitiga, dan Anda bisa lihat bahwa ada setengah berlian di kedua ujung atap. Lipat kedua setengah berlian ini ke dalam sisi yang pertama. Kemudian, lipat setengah berlian di sisi yang kedua. Dan pada akhirnya, di sisi yang ketiga. Lipat setengah berlian, dan Anda akan melihat bentuk heksagonal dengan kelopak di atas dan di bawahnya. Lipat kelopak-kelopak ini menghadap ke dalam, dan heksagon ini hampir siap. Anda bisa memutarnya. Sangat menakjubkan. Anda bisa memutar kertasnya tanpa merobeknya. Ini adalah kejutan yang hebat. Anda juga bisa membuat rantai makanan. Gambar serangga yang dimakan oleh kodok. Kodok dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh lang. Ini adalah model rantai makanan yang indah. Amin. 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 Terima kasih.